Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue disini C Imposter Gelap pastinya So, di video kali ini seperti biasa Gue bakal review dan share Config terbaru untuk kalian semua Di GKMLMC 8.4 Yaitu Config Caligory Burn By Imposter Gelap temen-temen So, jadi Config ini gue review Di HP kesayangan gue, Poco X3 NFC Dan disini kita langsung aja Masuk ke aplikasi GKMLMC nya Kita klik GKM nya Seperti ini, dan kita langsung Pilih Config nya, yaitu Config Caligory Burn ini dia Kita langsung pilih, dan kita klik Seperti ini, dan langsung kita klik Import, langsung kemudian Kita review di mode videonya terlebih Dahulu ya temen-temen, jadi Config Caligory Burn Ini sudah upgrade di mode Video videonya yang sudah support untuk fitur Ace dan Ultrawide Kita langsung review aja Apakah kita shiki-shiki seperti ini Bener-bener sudah stabil Ace nya berjalan dengan normal atau tidak Oke, kita klik stop Dan kita langsung lihat Untuk hasil videonya temen-temen Seperti ini Kita langsung klik play Dan Ya, bener-bener sudah berjalan dengan normal Untuk Electronic Image Stabilization nya Jadi sekarang kita bakal coba Untuk jalan seperti apa Untuk hasil videonya Apakah steady Langsung aja kita coba Let's go Oke cuy, sekarang kita bakal coba Untuk jalan videonya Seperti apa Di resolusi 1080 Full HD Dan 60fps Kita jalan maju Seperti ini Bener-bener Tanpa menggunakan Gimbal Sama sekali ya temen-temen Tanya jalan kaki Biasa Apakah ini bakal steady Atau masih Gonjang-gonjang Jadi fitur Ace ini Akan berjalan Di device yang sudah Support Ace Atau OIS ya temen-temen ya Jadi untuk yang belum Support Ace Kalian bisa menggunakan Yang versi non-Aus Oke, kita klik stop Dan kita langsung lihat Untuk hasilnya Kita langsung play Dan seperti ini Temen-temen Untuk hasil Di resolusi 1080 dan 60fps Di Gcam LMC 8.4 Dengan Kali-kali burn config Pimposter gelap Bener-bener Stabil dan Steady banget ya Smooth sekali Untuk gerakan maju Tanpa menggunakan Gimbal Hanya jalan kaki Biasa seperti ini Dan pastikan Ketika kalian menggunakan Config ini Pastinya sudah sesuai Dengan custom session ID Per device masing-masing Ya temen-temen Jangan disamakan Dengan device yang saya pakai Oke Jadi config ini Perlu untuk disetting ulang Di bagian custom session ID So, kali ini Kita sudah review Untuk di bagian mode videonya Sekarang kita waktunya Untuk review Di bagian mode fotonya Mari langsung kita coba Let's go Oke cuy Sekarang kita masuk Kedalam interface nya Gcam LMC 8.4 Dengan config Caligory Burn By Imposter Globe Dan kita review Di mode kamera terlebih dahulu ya Kita langsung shoot Menggunakan AWB aktif Seperti ini rinciannya HDR nya kita aktifkan Dan rasio gembar 16 banding 9 Kita shoot Menggunakan Mode kamera Oke nice Kita tunggu hasilnya Seperti apa Di mode kamera Yang pertama ini Dengan AWB aktif Langsung kita lihat Untuk hasilnya Temen-temen Oke So, jadi seperti ini Kurang lebih untuk hasil Di mode kamera Gcam LMC 8.4 Dengan config Caligory Burn By Imposter Gelap Wow, keren banget ya Benar-benar detail Warnanya tajam Sekali disini Untuk kedalaman Ketajamannya Kita juga bisa zoom Dan tidak pecah Sama sekali ya Dan rona kulit manusianya Ini benar-benar Natural banget nih Jadi tidak merubah Kulit manusianya Menjadi merah Ataupun sedikit kekuningan Untuk dynamic range Yang dihasilkan Di mode kamera Juga luas sekali disini Karena birunya langit Juga sangat-sangat Kuat disini ya temen-temen Apalagi ditambah Dengan saturasi Yang cukup tinggi Di mode kamera Dengan AWB aktif So, sekarang kita review Di mode AWB non-aktif Untuk selanjutnya Oke temen-temen Sekarang kita coba Di mode AWB non-aktif Kita non-aktifkan AWB-nya Seperti ini Dan rinciannya Masih sama ya temen-temen Langsung kita shoot Menggunakan sudut yang berbeda Tanpa tap disini Oke nice Kita tunggu hasilnya Seperti apa Di mode kamera Dengan AWB non-aktif Langsung kita buka Untuk hasilnya temen-temen Oke Jadi seperti ini Kurang lebih untuk hasil Di mode kamera Gcam LMC 8.4 Dengan config Caligo Reburned By Imposter Cloud Wow Jika di mode kamera AWB non-aktif Terlihat disini Warna HDR-nya ya Kerasa banget cuy Jadi HDR-nya cukup keras ya Disini ya Ketimbang di AWB aktif ya Untuk di exposure-nya pun Juga lebih tinggi Di AWB non-aktif temen-temen Dan rona kulit manusianya Disini saya bisa katakan Tidak ada perubahan Sama sekali Masih sama seperti Di AWB aktif tadi Dan disini Untuk detailnya juga Masih sama ya Kedalaman ketajamannya ya Temen-temen ya Warna-nya tidak ada yang berubah Untuk saturasinya Masih sama dengan Kontrasnya yang sama Oke Sekarang kita langsung Review aja Di mode potret Untuk selanjutnya Let's go Oke cuy Sekarang kita masuk ke mode potret Dan kita langsung Lihat rinciannya Di bagian sebelah kiri Seperti ini Jadi disini AWB-nya kita Non-aktifkan terlebih dahulu ya Kita langsung main Ke DR-aktif plus Lalu kita shoot Di zoom 1,3 kali ya Kita coba di malam hari Seperti ini Outdoor ya temen-temen ya Langsung kita tap Bagian wajahnya Dan kita shoot Oke nice Langsung kita lihat Hasilnya seperti apa Mari langsung kita buka Dan seperti ini Untuk hasil Di Gcam LMC 8.4 Dengan Config Caligory Burn By Imposter Gelap Mode potret Kita gunakan Untuk malam hari Dan seperti ini Untuk hasil Di zoom 1,3 kalinya Temen-temen Wow Gila banget nih Hasilnya bener-bener Cakep Keren banget ya Untuk exposure Yang dihasilkan Di mode potret Sudah mumpuni banget nih Tanpa mode malam aja Hasilnya sudah seterang ini Dan ditambah dengan Dengan cahaya sekitar kita Untuk perpaduan warna Yang dihasilkan pada malam hari ini Saya suka banget nih Kuansa malamnya Masih tetap terjaga Tidak mengubah malam Menjadi siang hari ya temen-temen Untuk di bagian kulit manusianya Ini juga natural banget nih Warna coklat Yang dihasilkan Di gambar mode potret Terlihat lebih kuat Ketimbang di mode kamera ya temen-temen ya Untuk di bagian Kedetailannya Juga enak banget Di subjeknya Belakangnya Blurnya juga juicy banget Jadi rekomendasi banget Digunakan untuk foto malam hari Meskipun hanya di mode potret saja So sekarang kita langsung review Di mode potret Dengan AWP aktifnya Mari langsung kita coba Let's go Oke cuy Sekarang kita masuk ke mode potret lagi Dan sekarang kita review Di bagian mode AWP aktif ya Kita langsung aja Menggunakan rincian yang sama Seperti tadi Dan disini kita juga Menggunakan zoom yang sama ya 1,3 ya temen-temen ya Biar blurnya lebih cakep lagi Kita shoot Oke nice Langsung kita lihat hasilnya Seperti apa Oke Jadi seperti ini kurang lebih Untuk hasil di mode potret G-game LMC 8.4 Dengan konfig Caligary Burn by Imposter Glove Dengan AWP aktifnya ya Yah disini terlihat banget nih Perbedaan antara mode AWP aktif Dan mode AWP non-aktif Di AWP aktif sendiri Terlihat bahwa warna jaketnya Sedikit agak memudar ya Warna coklatnya Tapi disini untuk Kedetailannya nih Saya rasa lebih meningkat Ketika kita menggunakan Di AWP aktif Untuk di Dynamic Race-nya Sama seperti di AWP non-aktif ya Nuansa malamnya Masih tetap terjaga Dan untuk korona kulit manusianya Ini lebih juga enak natural Di AWP aktif Seperti ini temen-temen Jadi itu membuat opsi Buat kalian sih Mau suka pakai yang AWP aktif Atau AWP non-aktif Itu selera kalian masing-masing ya So sekarang kita langsung Review di mode malamnya Seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke temen-temen Sekarang kita coba Di mode malam Dan disini kita tanpa astro ya Kita non-aktifkan AWP-nya Dan kita cuma aktifkan Mode exposure-nya saja Kita tap bagian orangnya Dan kita langsung shoot Menggunakan mode malam Oke nice Cepat sekali Untuk pemutaran HDR-nya Langsung kita buka hasilnya Dan seperti ini Untuk hasil di GKMLMC 8.4 Dengan konfig Kalikori burn Mode malam Dengan AWP non-aktif Wow Ini bener-bener Keren banget ya temen-temen Kita hanya mengaktifkan Mode exposure saja Di bagian atas rincian Tapi hasilnya Bener-bener terang Seterang astro ya cuy Untuk warnanya sendiri Tidak sekuat dengan mode Portrait Ataupun di mode kamera Cuma disini Kalian bisa akali Dengan menggunakan AWP aktif saja ya Dengan astro-nya juga Kalian aktifkan Dan foto Menggunakan tripod Temen-temen Dan disini Kelihatan banget Untuk di rona kulit manusianya Sedikit agak berbeda Tone warnanya ya temen-temen ya Jadi kalau kalian ingin Menggunakan mode malam Saya sarankan Kalian menggunakan Di objek pemandangan ya Jangan di objek manusia Karena akan berbeda Untuk tone warna rona kulitnya juga cuy Seperti itu pengertiannya So sekarang kita waktunya Untuk ke tutorial Cara pasang Gcam LMC 8.4 Dan konfig Calico ini Seperti apa Kalian simak terus Videonya Sampai selesai Oke cuy Jika kalian sudah download File bahan-bahannya Yang ada di link deskripsi video Kalian tinggal masuk Ke file manager kalian ya Disini saya menggunakan Zarchiver Sebagai pengganti manager file saya Kalian bisa mendapatkan Zarchiver Secara gratis Di dalam playstore Dan ini dia adalah Bahan-bahannya Yang pertama ada Calico Reburn Config Dan yang kedua Ada LMC 8.4 R18 APK Jadi langkah pertama Yang harus kita lakukan Adalah install Aplikasinya terlebih dahulu ya Berhubung saya sudah Install aplikasinya Mari langsung kita buka Gcam nya Seperti ini Nah Jika sudah Langsung kita masuk ke Settingan Kita masuk ke More settings Kemudian kita masuk ke Config settings Ini dia Langsung kita masuk ke Save settings Dan sekarang kita isi Bebas Gunanya untuk memunculkan Folder LMC 8.4 Di dalam file manager kita So sekarang kita klik yes Dan sekarang kita kembali Ke file manager Dan langkah kedua Yang harus kita lakukan Adalah Extra config nya Terlebih dahulu ya Kita klik seperti ini Config nya Lalu kita masuk ke Extra ke Dan disini kita isi Password atau kata Sandi Dan disini kita isi Password atau kata Sandi yang ada di video ini ya Teman teman ya Jadi password atau kata Sandi nya akan muncul Di pertengahan review Atau di akhir review Oke sekarang kita isi Password nya Dan ini saya blur Terlebih dahulu Oke jika sudah kita klik ok Dan ini dia hasil Extra Kaliko Reburn config Langsung kita klik aja Dan disini ada 6 versi config Jadi disini ada 3 versi yang biasa Yang namanya Non AUX Jadi untuk versi yang Support ultrawide Ataupun support untuk Video Ace Kalian bisa pakai yang Config yang tanpa tulisan Non AUX Seperti itu pengertiannya Dan disini saya copy Semuanya Seperti ini Kita pilih banyak Kita salin Boleh kita potong Juga boleh Disini kita salin aja Lalu kita masuk ke Memory perangkat luar Kita cari folder Yang namanya LMC 8.4 Ini dia coy Kita klik seperti ini Lalu kita paste Di dalam sini ya Seperti ini Nah jika sudah seperti ini Tandanya kalian sudah Berhasil untuk Masukkan file config nya Sekarang langkah terakhir Kalian tinggal buka Gcam nya Dan kalian tinggal Pilih config Yang kalian masukkan tadi Dengan cara Tab 2 kali Atau klik 2 kali Di samping tombol shutter Di bagian hitam hitam nya Seperti ini Nah Sekarang kalian pilih Atau cari config nya Baru kalian masukkan Disini saya pakai yang UV mode biasa Yang sudah support Ace atau ultra web Jadi buat kalian yang bingung Menentukan cara Pakai config nya Untuk sesuaikan dengan Level kamera 2B Kalian tinggal install Aplikasi yang namanya Cam2prop Jadi Cam2prop itu Bisa mengetahui Level kamera 2B Di device kalian masing-masing ya Untuk level kamera 2B Di Poco X3 NFC Level 3 Berarti pakai yang UV Jika level kamera 2B Kalian sudah full Kalian bisa pakai yang JPEG Seperti itu mengertiannya Sekarang kita klik import Dan Yah Ini config nya langsung Bisa kita gunakan Jadi seperti itu Untuk cara pemasangan tutorial Gcam LMC 8.4 Dan config Calicory Burn by Imposter Club Bisa langsung kalian coba Di device kalian masing-masing Yang pastinya Sudah support Untuk kamera 2B Aktif So Jadi mungkin cukup itu aja Yang bisa direview pada video kali ini Mengenai Gcam LMC 8.4 Dan config Calicory Burn by Imposter Club Jika ada kurang lebihnya Mohon dimaafkan Dan jika ada kritik dan saran Bisa disampaikan di kolom komentar See you next time Enjoy the video Dan Sampai jumpa Sampai jumpa